Pemirsa setelah melalui tahap renovasi dan juga dipercantik, Taman Nol Kilometer Kota Semarang akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Semarang. Dengan adanya penambahan ruang terbuka hijau ini, diharapkan menjadi destinasi wisata baru bagi para masyarakat. Peresmian Taman Nol Kilometer diresmikan langsung oleh Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryantirahayu. Pembangunan taman yang sudah dimulai sejak November 2022 lalu, dipercantik pemerintah Kota Semarang dengan menggandeng Korporat Sosial Responsibility atau CSR. Taman dengan luas 1.200 meter persegi ini diharapkan bisa menjadi pelengkap wisata di kawasan Kota Lama Semarang dan bisa mendongkrak pariwisata di kawasan Semarang Lama. Konsep Taman Nol Kilometer Kota Lama Semarang ini merupakan taman pasif dan sebagai penanda di kawasan Semarang Lama menuju modern. Dengan menelan anggaran sekitar 2 miliar ini, pembangunan taman ini juga dapat menambah ruang terbuka hijau RTH di Kota Semarang. Yang tentu ini bisa menjadi satu juga tambahan destinasi wisata yang menjadi, tadi saya sampaikan ini kan pengungkitnya wilayah Semarang Lama, di mana simpulnya ini ada di Kali Semarang dan titik nol ini. Memang sebelumnya dari Kementerian Keuangan di depan ini, kantor Kementerian Keuangan ini kan juga sudah dibuat tuku titik nol, tapi kecil gitu ya, kemudian ditambah lagi yang ada di taman yang dibuat dulu kan jomplang gitu ya, sekarang menjadi bagus dan diharapkan ini menjadi satu simpul antara simpul Semarang Lama, jadi antara kauman, kawasan kauman, kawasan Melayu, kawasan Pecinan, dan kawasan Kota Lama Semarang atau Little Netherlands. Titik nol kilometer ini menjadi simpul wilayah Semarang Lama yang terdiri atas empat kawasan, yakni Kota Lama, Kauman, Pecinan, dan Kampung Melayu. Dan usai diresmikan, taman nol kilometer ini pun langsung ramai didatangi masyarakat untuk langsung berfoto dengan latar belakang tugu nol kilometer. Valentania, Semarang TV.